hai 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 selamat datang kembali di channel bos Monten Bosku Oke kali ini kita akan belajar membuat desain produk makanan atau UMKM untuk feed Instagram Oke langsung aja kita buka Hai aplikasinya dan kita klik buat desain lalu kita klik dimensi khusus disini bosku mau pakai dimensi 1000 x 1000 untuk temen-temen boleh pilih sendiri dimensinya sesuai keinginannya masing-masing Oke langsung aja kita klik buat desain nah setelah templatenya muncul kita pertama-tama kita rubah warna templatenya temen-temen untuk temen-temen boleh memilih sendiri warnanya disini bosku mau pakai warna buah putuang nah oke next untuk tep tip step kedua kita tambahkan elemen bingkai jadi elemen bingkai ini untuk menambahkan foto produk temen-temen agar fotonya rapi dan bagus nah kita lalu kita rubah ukuran bingkai nya kita letakkan sesuai keinginan temen-temen disini bosku naruknya agak kepotong ke arah kanan selanjutnya kita tambahkan foto produk foto produknya kita taruh produknya di dalam sini nah setelah itu step ketiga kita tambahkan teks temen-temen untuk memberikan nama dari produknya atau kasarnya itu seperti penjelasan dari produknya disini posku pakai kata-kata jajanan risoles karena ini makanannya risoles kalau temen-temen sukanya risoles rasa apa oke nah lalu kita baru disini dulu kita atur lalu kita tambahkan teks lagi sesuai dengan ini kita klik plus saja kita kita tambahkan keterangannya keterangan dari judul semisal disini bosku pakai kata fresh from the oven koma tekstur lembut koma home mid kita luas kita atur ukurannya biar kecil nah dia penjelasan setia harus kecil nah sementara dulu kita klik tulisan lagi keterangan lain disini bosku pakai keterangan keterangan ready to order nah oke setelah itu kita kecilkan step selanjutnya adalah kita rubah fontnya temen-temen disini kita klik hurufnya terus kita klik font di atas nah sini fontnya banyak-banyak sekali temen-temen boleh pilih sendiri sesuai keinginan disini bosku pakai font font alecrea nah kita pekecil lagi terus kita rata kiri nah terus yang jajanan judulnya bosku pakai font yang ini nah nah lalu kita seleksi terus kita luruskan nah oke temen-temen setelah seperti ini nah setelah seperti ini step selanjutnya adalah kita menambahkan elemen aksesoris nah disini pilihannya banyak-banyak sekali temen-temen ada daun ada buah-buahan ada sayuran ada hewan dan lain-lain nah disini karena temanya makanan bosku mau pakai elemen daun-daunan nah ini pilihan daunnya banyak sekali temen-temen temen-temen bisa pilih sendiri yang suka mana disini bosku pakai elemen yang ini kita taruh disini temen-temen nah setelah itu kita tambahkan elemen daun lagi yang sama temen-temen bisa mix sendiri daunnya terserah disini bosku buatnya sama nah setelah itu kita tambahkan elemen lain untuk mempercantik desainnya nah disini bosku pakai elemen lain yang berbentuk seperti batik ini kita taruh di sisi sini terus kita taruh lagi di sisi sini bawahnya nah lalu posisinya kita rubah ke mundur ke belakang di belakangnya gambar objek makanannya nah setelah seperti ini kita tambahkan sendiri logo logo brand dari temen-temen nah disini bosku pakai logo brand milik temen alhamdulillah udah izin jadi nyaman nah habis itu kita tambahkan keterangan lain seperti halal dan lain-lain untuk mempertambah kesan dari produknya nah ini pilihannya banyak sekali kita taruh kita atur ukurannya jangan terlalu besar kita ubah warnanya warna putih biar kelihatan kecil lagi sedikit nah oke setelah dirasa selesai semua temen-temen bisa klik unduh lalu pilih jenisnya disini ada pdf, jpg, png, dan lain-lain disini bosku pakai png terus kita klik unduh kita tunggu dulu sampai persiapannya selesai biasanya muncul ini untuk save nah lalu kita save sesuai dengan judulnya nah lalu kita klik save setelah itu selesai oke disini aja tutorial belajar membuat desain untuk produk dan OMKM thanks for watching and see you on the next video bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax